Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Duki Saya Rex Dimahardika Oke hanya di acara Bicam Bicam Jos Oke Rex Oke Duk Ini Apa itu? Untuk hari ini kita ingin memberikan tips kepada teman-teman Terutama dari rekan-rekan yang saat ini sedang hidup di perantauan Atau ya kata lain adalah anak kos-kosan Iya, seperti kita-kita ini Ya selebihnya kita ingin membagikan lah Ingin sharing kepada teman-teman Bagaimana caranya hidup biar iriit sekali Seperti Mas Duki ini Irit 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 tambah Irit tambah Jadi istilah anak kos dalam kurung irit Itu memang sudah terjadi dimanapun Iya Kecuali kosnya yang kos mahal Itu bukan anak kos latin Anak kos zaman now Kos zaman now No Yang pertama Kalau saya ya, kalau gue Ini Master of Iritology Sebelum anda berangkat kemana-mana Isi perut dulu rek Dengan cara Masak sendiri Beli nasi Beli beras gitu rek Jadi sebelum teman-teman itu berangkat atau berpergian kemana Perut anda pastikan Dalam keadaan Selanjutnya Itu kita harus Memanaj Uang Makan Uang bensin Dan keperluan lain-lainnya Jadi harus dijatah Setiap keperluan itu tersendiri Contoh kayak uang makan Aku harus makan Minimal 500 ribu atau 600 ribu per bulan Contoh Jadi uang yang 600 ribu itu Kita cuma buat makan Cukup atau tidak cukup Itulah untuk makan Selanjutnya Untuk bayar kos-kosan 500 ribu lagi Ya itu memang sudah harus Disisikan Ini untuk makan Ini untuk bayar kos Jadi Sisanya adalah untuk keperluan yang lain-lainnya Kayak bensin Pulsa Segala macam Menurut saya ini adalah Teman Yang Apa ya Sangat ngemes Ini curhatan hati guys Selanjutnya Selanjutnya Kan Kita tuh Kalau anak kos kan Butuh fashion ya guys Fashion Fashion kita tuh Meski anak kos Jangan Apa tuh Jangan terlalu Jangan terlalu Tambangnya pas-pasan Ya Boleh kita Maco Caranya Boleh Pergi ke Mall atau ke Pasad Cari Bis Nah Jadi Nggak usah Ya Ya Menurut saya Itu ya Bentuk Baju Atau Celana Atau Sepatu Itu Meskipun bagus tapi harga mahal Itu Tapi tidak cocok Dengan badan Kita Contoh Misalkan Eh Kalau saya Tidak tertariknya Soalnya harga mahal Tidak ada di selesai Tidak tertarik Bukan harga mahal pak Gini Contoh Ada Anak-anak atau Usia-usia kita ini Ya Hitung Black Apa lagi Pokoknya Pake baju Supreme Harganya Sejutaan Waduh Cocok Ya Gak cocok Ya Kalau orangnya sudah dekil duluan Ya Pake baju apapun Tetap jelek aja Biar bajunya mahal sekalipun Betul Ya Kembali lagi ke diri pribadi Kalau orangnya bersih Terus Rapi Dia pake baju semurah Apapun yang baju Rp30.000 atau Rp20.000 Itu Kelihatan aja bagusnya Kalau Oh orang ini Bisa berpakaian Jangan cuma Tau Supreme Oh Dan ada lagi nih Kalau ada pengen nirit lagi Kurangilah makan di luar Ya itu Itu yang pasti Satu kali makan di luar Kita perlu Menghabiskan Paling Rp15.000 Sudah satu nasi Satu es teh Itu sudah paling murah Kalau di sini ya Di Banjarbaru Kalimantan Selatan ini Gak tahu tempat kalian berapa Cuma yang jelas Kita minimal harus mengeluarkan Rp15.000 Hmm Itu satu kali makan Contoh kayak makan siang aja Jadi itu Breakfast Makan pagi Sekalian makan siang Jadi pas jam 12 Itu Ketitah banget Nah Ada lagi nih Tebiak Apa tuh dari saya itu Ini Selain ngirit Bagus juga Buat kesehatan kita Yaitu Banyakin berjalan kaki Nah Mungkin Dari khususan Anda Ketempat Potokopik Atau Ketempat Makan Kalau mau Makan di luar Tapi jalan sering-sering ya Itu Gak usah naik-naik angkot Berjalan kaki aja Kan itu jerek Kalau teman-teman pengen tahu ya Saya tuh Berangkat kerja jalan kaki Pulang juga jalan kaki Jadi saya tidak mengeluarkan Ongkos Buat naik angkot Yang sebesar Nah 5.000 Setiap angkot Berarti kalau saya PP Itu adalah 10.000 Nah apabila saya hemat 10.000 seharinya Sehari itu ada 7 hari Maka saya hemat 70.000 70.000 Dikali satu bulan Sudah berapa itu Nah Ketemukan Jadi itu Itu baru Menghemat Biaya Oh nekot Penghitungannya Iya Satu hari 10.000 X 30.000 300.000 Terus Hindarilah Pembelian Dadaan Jadi Anak Kos itu Dituntut Selain kreatif Dan inovatif Harus dituntut Dengan Apa yang namanya Mom Oppo 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 Dituntut Apa yang namanya Apa itu Memanajikan Memanajikan Keuangan Ya Iya Terus bisa-bisa Memanajikan Ya itu tadi Jangan Menghindari Pembelian Dadaan Jadi kita Padau Yang Pembelian Dadaan itu apa contohnya Jadi Gini Kita itu Pengen Misal kita pengen sepatu Kita pengen sepatu A Jangan Dipaksakan Hari ini juga beli sepatu A Kamu pengen sepatu A Kamu harus merancanakan A Beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya Sebelum kamu Membeli nih Sepatu A Sepatunya jubol Ya Yang Lepakannya itu Kita sudah tahu nih Kita nih sudah Kita Aksanya mau beli sepatu Ya Kita Oh Gini 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 Kasih wani Satu juta ya Jadi Pertama yang anda Harus Lakukan adalah Kamu harus Wajibnya menyisakan Uangnya wajib Ya Uangnya wajib itu Bayar kos pasti Uang listrik Uang makan Makannya kayaknya Kamu makan tak harus Uang listrik Uang air Ya Baru Uang Kemanan Uang makan aja Uang Uang Kemanan Uang Makan Dalam satu bulan Kos Air Uang pacar Uang makanan Sisanya ini ya Sisanya ini Bisa kamu potong-potong Buat Beri baju Tidak Sisa ini Itulah Anak kosnya Ya Mau uang pacarnya Ada disini Tinggal satu ini Nah Pertanya biaya wajib Empat ini tadi Harus ada Terpenuhi Ya gitu Jadi Kalau mau Ngirit Jangan pacaran Ya Jangan pacaran sih Ya Atau enggak Cari pacar ya Itu Itu Kalau saya oke aja Jarang sih Cari Nah Jadi Menurut saya Ini pengalaman saya pribadi ya Setiap manusia Itu adalah butuh Yang namanya Refresing Enjoy Is your love Is your love Is your love Oke Nah Gimana caranya kita Bisa Bisa Apa ya Bisa Mengatasi hal itu Kalau saya ya Itu Saya sisikan Sedikit Uang saya Saya sisikan Ke tempat lain Itu Nanti Diburangkan buat Refresing Itu Misal saya punya Sehari Ya Sehari Misal Jatah makan saya Adalah 15.000 Jadi Saya bisa Menggunakannya Cari aja Jadi Yang aslinya Mas Duki ini Menu makannya Mie Sarden Energen Atau Telor Dibalik lagi Besoknya Sarden Mie Telor Besoknya dibalik Telor Sarden Mie Jadi Selama 3 hari itu Menunya dibolak Balik Balik Itu Jangan Yang dipublikasikan Ini Asli Kasian Nanti Kalau yang mau Niruin Nganes Kurang Bisi Makanya kurus lah Ini anak kos asli Selanjutnya Misalkan Uangnya Serasa Itu masih Sangat kurang Untuk anak kos Kadang bisa cari kerja Di paruh waktu Atau part time Atau daily worker Hmm Jadi Sebagai uang jajan Kalian lah Bisa jadi Di Kayak Kalau yang kuliah-kuliah Memang agak susah sih Ya Oh iya Kecuali Kerja yang di Cafe-cafe Kuliahnya pagi Kerjanya malam Dan Apa Dan ini Di zaman era modern ini Jangan malu untuk jadi Pakin Wey Wifi Wifi Itu sana Tapi jangan keterlalu Wadi rugam Oh bagi wb Oh bagi wb Di tempat mana yang ada wb Jadilah tempat dikurang Gak apa-apa Ngertu Usahakan rumah itu Di samping wifi id lah Jadi Sebulan 50ribu Luas download Enak toh Iya Tapi sayangnya Wifi id Tidak Anu ya Untuk 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 Di perluas lagi Karena kita ini kan Banyak orang-orang pelajar Yang Akan Berproduktif Untuk negara Bangsa Indonesia ini Jadi Kuota internet Jangan di mahal-mahalin lah Pak Wifi aja Banyakin Wifi Jadi setiap meter Atau Beberapa meter sekali Itu ada disediakan Khusus wifi id Atau Sejenisnya Atau mungkin Antar provider bisa bekerja sama Mungkin Antar provider Yang Bersaing-saingan Tapi Ya itu terlalu tahu Jangan kita bahas Ya yang penting ada Wifi gratis Ya itulah Kita tujuh Kita satu Segitu aja guys Dan Yang terakhir dari kita Dari saya Yang terakhir Selain anda memperhatikan Dari tadi Segi Penghidupan Duit Cari promo Kan itu semuanya harus Menekankan Biaya-biaya Sedikit ya Yang pertama adalah Dan yang paling akhir Ini yang menurut saya Aku Jaga kesehatan Oh iya Penting itu Jaga kesehatan Itu mahal sekali Jadi Boleh ngirit Tapi Jangan makan sembarangan Coba kayak Mie aja Itu Itu kurang bagus juga Untuk kesehatan Jadi Jangan Apa namanya Makan tempe aja Bagus itu Makan tempe Tia bari Bagus Banyak proteinnya Nah Protein Bagus itu Arbohidratnya ada Sip Seratnya ada Sip Hewati Hewati Sembarangan Oke Kayaknya Cukup Info-info Dari Kita Mas Duki Oke guys Kayaknya Kita harus Beranjak Pergi dulu Iya guys Aku sudah Lantuk Mau dong guys Hanya setengah satu pagi Oke guys Sekian Dari saya Dan Reksi Semoga Sharing-sharing Kita Hari ini Surahan hati Kita Bermanfaat Bisa bermanfaat Bagi Teman-teman Entah Dimanapun Berada Dari Kulawe Sampai Merauke Jadi Sabang Sampai Merauke Kulawe 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 Ya Kayaknya Cukup sekian Jangan lupa Kasih kritik Dan saran Komen di bawah ini Yoi men Komennya yang bagus-bagus Ya men Apapun Saran Anda Itu adalah Masukannya dari kami Kalau komennya jelek Saya hapus Ya Sampai lah Rek Sip Ya Terima kasih atas perhatiannya Dan sudah menonton video Kita Hari ini Mohon maaf atas segala kekembangan Dan pesan Baik Pengucapan Maupun tinggal aku Dan lain-lain Video ini Kita buat Cuma buat Hiburan Informasi Pada teman-teman Semuanya Oke Dari saya Duki Saya Reksi Mahardika Undur diri Wassalam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Tata Sini 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 Sini